Oke guys, ini kan soalnya begini ya, ini laptop adapternya sudah melambat gitu dan selain ya, malam-malam ada kompesor, malam-malam tidak ada suara, kebun-bun gitu ya dengan kompesor Ok, sudah Kompasor udah tanya lagi ya Jadi begini ceritanya ya Kita kembali ke cerita tadi Ini leto pacar Saya beli Lama sih beli Cuman emang dari awal beli itu Nyakiti nanti banget Ya ketiratnya bagaimana Ya mulai dari awal itu Keyboardnya gak nyata Gak susah dibuat Jadi ini mau tak bersihin Kalau baterainya juga sudah gak Gak support Saya sudah bersih ini ya Tapi sekarang itu bukan Itu ya Yang saya mau bahas itu bukan soal ini Bersih atau bagaimana Tapi tentang baterainya ini Satu tuh keluar asep disini Bulung ini ya Lihatnya belum Saya berdekat coy Jadi ada bau-bau aroma Gimana gitu ya Disini ya Apa salah penggunaan Wah aku gak tau juga sih Kalau dibilang salah penggunaan Banyak nih pak Oke ini kita pasang kembali aja dulu ya Supaya Tidak dianggap Melakukan Kudeta hati Tapi sebelumnya kita kasih dulu Namanya Nanti topiknya adalah Itu baterainya bisa diperbaikin Jadi disini tuh sudah gak connect Silang saja Silang dan tidak ada daya sama sekali Jadi ya mati aja gitu ya Kalau cabut cari chargernya mati Nggak mau bener Masih malin gak ada yang pinjem Misalnya kita terolong Ternyata kok disini Nini Nini Sebenarnya ya Kalau untuk abet-abet biasa itu Kita gak perlu bongkar begini Tapi berhubung ini Baterainya itu yang dimakai Panding Kalau cara orang Jawa bilang Modbar Oke ya Mari kita pasang kembali Sebelumnya kita kasih pendingin ya Nih Kasih pendingin Ini AMD nih Acer A3 31441 Harganya dulu saya beli 4 juta 750 Kalau tidak salah ya Kalau tidak lupa Ini Ponyokan apa ya Banyakannya kemana-mana lagi Sampai berfeter kemana-mana juga Cip-cip-cip Bilih cip-cip yang Kayaknya awan Ah tisu yang kemarau lagi Yang penuh Bilih cip-cip sendiri Yang bilang bucak Bayang Bayang kayak larunya nih Teras gitu aja Nah ini kan sudah Diinikan nih Nah dulu Apa itu dulu pasangnya Ini tuh di balik pasang Oke Seperti itu ya Outnya yang disini Jadi bagi kalian yang suka Ini ya Tonus otak atik Otak atik Otak atik Lakukan saja Tidak harus pandai Jadi dulu penemu Komputer pun Dia gak ngerti apa-apa Sebetulnya sampai Menemu karena dia Suka usil Radio Jadi otak atik Jadi keluar gambar Jadi berubah Jadi TV Begitu Kalian aja nanti Otak atik begini Komputer Seotak atik Berubah Jadi Kayak semacam Transformer Gitu ya Dia bisa berubah Bentuk Jadi Makhluk organik Ini Untuk Untuk Boleh Kita pasang kembali Sementara ini Ruang Hawa Nah Seperti ini Jadi Ini Dautan Buang keluar Jadi Ini sistem kerja Pendingin Kita terangkan Begitu aja Sistem kerja Pendingin Saya tadinya Juga gak Ngerti Sekarang Tambah Gak Mengerti Untuk Udah Disempat Bersihin Teru Udah Hilang Tapi Kalau Menurut Saya Ini Acer A A3 Acer Aspire 3 Itu Sangat Lemat Menurut Saya Ini Tidak Ada RAM Ya RAM Sudah Ikut Campur Barang Sama CPU Tidak Ada Bentuk Namanya RAM Onboard Selain itu Saya Sebenarnya Mau Mengganti Keyboard Keyboard Tidak Terdetek Sama Sekali Aku Heran Pas Ganti Sudah Begitu Mudah Tidak Terdetek Begitu Saja Tapi Ini Lagi Pesen Nanti Dulu Aja Jadi Cuma Kembali Ketopik Kita Mereka Apakah Gitu Perkanyaan Apakah Bisa Diganti Bisa Ini Baut Tetep Limits Ini Paut Punya Motherboard Mana Mbak Motherboard Dimana Motherboard Motherboard Hades Ada Di Balik Ini Tadi Hadis Sudah Disini Belum Kemana Mana Ada Disini Habis Siapa Yang Taruh Siapa Berkanya Sanya Hades Yang Terkunci Hades 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 Kayaknya Dapat Salam Dari Tepang Petin Jadi Nanti Kita Lanjut Cella Terima T thick